Intro Halo papipu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini kita akan membahas satu materi yaitu Apakah anak dengan penderita TBC akan mengeluarkan ke anak-anak yang lain? Jadi ini banyak sekali pertanyaan dari orang tua Yang misalnya dia mengetahui ada anak temannya yang menderita TBC Lalu dia ketakutan apakah nanti anaknya akan tertular dari anak temannya tersebut yang menderita TBC Nah jadi jangan sampai setelah menonton video ini Anda masih percaya mitos atau informasi-informasi yang salah Jadi untuk itu bagi bapak ibu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan boleh di share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama Yuk kita mulai pembahasannya ya Jadi TBC atau tuberculosis itu merupakan infeksi ya infeksi kronis yang disebabkan oleh kuman atau bakteri Yang namakan dengan Mycobacterium tuberculosis ya Jadi penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis Nah penyebaran dari atau penularan dari TBC ini penularan kuman ini adalah sifatnya airborne Artinya itu dari udara Nah dari mana udara ini bisa tertular? Dari riak atau batuk yang ada riaknya Jadi misalnya seseorang batuk ada riaknya Ketika dia meludah yang dimana ada riaknya itu Maka dari situ maka kumannya akan tersebar ya Tersebar ya tergantung daripada lokasi penyebarannya Kalau misalnya riaknya itu ada riaknya lembab itu bisa tahan sampai 2 jam kumannya bisa hidup ya Jadi ingat penyebarannya adalah airborne atau melalui udara Bisa juga sih dengan bersin-bersin ya Nah sering sekali orang tua seperti tadi saya katakan khawatir Apakah seorang anak penderita TBC itu akan menularkan ke anak yang lainnya Nah sebelum kita membahas apakah anak itu bisa menularkan Kita tahu dulu Sebenarnya seorang anak itu tertular TBC dari mana? Paling sering sebenarnya tertularnya itu dari penderita TBC dewasa Jadi dari dewasa bukan anak-anak yang paling sering tentunya Nah tapi tidak serta-merta kalau misalnya seorang anak ketemu dengan penderita TBC dewasa Langsung tertular Ada syaratnya ya Syaratnya kontak dengan penderita TBC dewasa itu Yaitu adalah kontak erat Kontak erat ini maksudnya hubungannya dekat dan juga sering ketemu Misalnya siapa? Misalnya satu rumah Misalnya dari ayahnya atau ibunya Atau neneknya Ataupun misalnya dari ART-nya Dari pembantu yang ada di rumahnya Atau misalnya dari tetangga yang sering berkunjung ke rumah Ataupun dari guru misalnya jika seorang anak itu sudah bersekolah Jadi syaratnya biasanya paling sering anak tertular dari seorang penderita TBC dewasa dengan kontak erat Nah TBC anak itu jarang menular ke anak yang lainnya Terutama anak-anak yang di bawah usianya 10 tahun Jarang sekali mengeluarkan Hal ini diakibatkan karena Pada anak-anak usia di bawah 10 tahun Itu masih jarang keluhan Dan masih jarang bisa batuk yang mengeluarkan ria Ya jadi itu alasannya Alasan yang lain adalah Pada anak-anak itu Ternyata hanya sedikit kuman Mycobacterium tuberculosis yang terdapat di paru-parunya Sehingga disebut posibasiliar Berbeda dengan dewasa Kalau dewasa itu banyak kuman Mycobacterium tuberculosisnya yang ada di paru-parunya Tetapi walaupun sedikit kuman Mycobacterium ini yang ada dalam tubuh si anak itu Itu apabila anak kena Itu lebih gampang si anak terinfeksi TBC Karena sistem kekebalan tubuh si anak itu belum sempurna Jadi si anak mungkin saja gampang tertular dengan sedikit kuman Mycobacterium tuberculosis Tapi dia hanya sedikit memproduksi atau adanya kuman Mycobacterium itu Jadi itu alasan kedua Kenapa anak itu jarang menularkan TBC ke anak yang lain Alasan yang ketiga adalah Bahwa apabila seorang anak terinfeksi yang namanya TBC Dan mungkin sakit TBC Itu lokasi primernya itu berada di parenkim paru Artinya berada di ujung daripada saluran pernafasan Berbeda dengan dewasa Dewasa itu juga di samping di parenkim paru Juga dia di endobronhial Nah konsekuensinya apa? Kalau di parenkim paru Otomatis produksi seputum atau produksi riaknya itu sedikit Sudah sedikit dan susah dikeluarkan Itu makanya pada anak-anak itu jarang menularkan Nah alasan yang berikutnya Pada refleks batuk itu bukanlah adanya di parenkim paru Coba kita lihat gambar ya Pada gambar bahwa parenkim paru kan di ujung-ujung sini Nah reseptor batuk Atau chemoreseptor Atau mekanoreseptor batuk itu Bukan berada di parenkim paru Tapi biasanya berada di bronchus Tadi saya katakan bahwa Mycobacterium pada TBC anak-anak itu Beradanya di parenkim paru Bukan di endobronhial Jadi ini yang membuat anak-anak itu jarang gejala utamanya berupa batuk Karena bukan di endobronhial Jadi itu bapak-ibu semuanya Saya sudah paparkan bahwa Anak-anak yang penderita TBC itu Jarang menularkan TBC ke anak-anak yang lainnya Jadi anda apabila punya anak Dan memiliki teman yang sakit TBC Jangan terlalu saklek Untuk menghindari anaknya bermain dari temannya tadi Mudah-mudahan materi ini bermanfaat Bagi bapak-ibu yang berada dimanapun juga Salam sehat Dadah 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 sub indo by broth3rmax